Intro Video berdurasi 2 menit 3 detik itu memperlihatkan hewan buas bernama Latin Pantera Tigris Sumaterae itu memasuki area halaman Masjid Alisma Alius yang berlokasi di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kebobatan Solo, Sumatera Barat. Tampak harimau itu juga berjalan-jalan dan memantau sekalilingnya. Sesaat harimau tersebut tidak nampak di video karena berada di area yang tidak terpantau CCTV, usai tidak terpantau, harimau kembali muncul dan langsung menuju hutan yang berada di sekitar Masjid Alisma Alius. Sementara itu BKSDA sumber menerima laporan tentang adanya harimau Sumatera yang terekam CCTV yang diketahui kejadiannya pada Kamis pukul 2 dini hari. Untuk sementara, pihak BKSDA bersama Kepolisian Resor Arosuka melakukan upaya pengusiran harimau tersebut dengan menggunakan bunyi-bunyian seperti meriam bambu. BKSDA juga melakukan mitigasi di sekitar lokasi agar tidak terjadinya konflik. Diketahui bahwa area di sekitar masjid tersebut merupakan konservasi hutan dan juga hutan lindung. Dapat kami sampaikan bahwa tim balai KSDA Sumatera Barat menerima laporan adanya harimau Sumatera yang terekam CCTV pada pukul 2 dini hari tanggal 30 Mei 2024. Tim balai KSDA Sumatera Barat segera turun bersama dengan tim dari Pagali, Batang Barus untuk melakukan mitigasi konflik, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat waspada dalam melakukan aktivitasnya. Untuk saat ini tim bekerja dengan Kores, Polsek, Baginsa, kemudian pemerintah daerah nagari setempat bersama-sama untuk melakukan penggiringan satwa harimau Sumatera tersebut. Karena memang wilayah tersebut dikelilingi oleh hutan, yaitu hutan kawasan konservasi, SM, dan kemudian hutan hidup. Terkait kemunculan harimau tersebut di pemukiman masyarakat diduga akibat adanya aktivitas masyarakat tim memasuki area hutan. Hal ini juga diperburuk adanya masyarakat yang memikat burung dengan menggunakan bunyi-bunyian. Dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainews melaporkan.